Halo Assalamualaikum teman-teman semua, rekan-rekan kita, selamat malam, selamat siang, dan selamat apapun ketika kalian melihat video ini. Berarti kita sudah melaborkan acara kita, PC Ibnu Ibnu Wanusobo, yang mana hari ini kita ada di Keseneng Klesek, Klesek Sindu Agung, Selomotol. Dan kali ini kita sedang ada acara FOIKA, atau Forum Interaktif Kader, yang diinisiasi oleh PC Ibnu 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 Wanusobo, dan diikuti oleh berbagai macam peserta dari berbagai PAC, atau semua PAC yang ada di Kabupaten Wanusobo. Ada beberapa hal dan banyak kita simak bagaimana kegiatannya, dan langsung aja kita ke sini. Nah ini, rekan-rekan dengan Tantapanitia. Dan ini, Tantapanitia lokal, Tantapanitia P.A.C. Ini, ini, ini sama satu kompoknya ya. Tantapanitia P.A.C. Tantapanitia P.A.C. Tantapanitia P.A.C. Tantapanitia P.A.C. Semuanya ketika ini pesertanya Dan nanti kita lihat kegiatannya kayak apa aja Di bawah benderamu aku berjuang Di bawah benderamu Atau apa-apa ya Beneran jatuh Matalengku ataupun apapun yang mengenai Trendes dan sebagainya Setuju Karena memang mungkin benar Bagu Muhammad itu diciptakan dengan ujian Jangan maaf ya Tapi kan selalu Lampau Aku Tidak Lampau Tidak 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 Lampau Aku Ada Aku Tetapi kita sembuhkan bukanlah masalah bagi beliau. Dan ini peteng sekali, ini teman-teman panitia dari PAC Selomerto, mohon maaf ini gelap, ini ada sangat militan kita, saya Anissaipullah dari Pak Gendangan, sangat militan, semasa satu pender yang mengaku dirinya menjadi militan, oh iya siap, biasanya kalau udah mengaku kayak gini ya militan beneran ya? Oh iya mas, ini mau tanya dulu, ini dari kader-kader dari teman-teman PAC Selomerto, ini gimana sih tanggapannya dengan adanya POIKA ini atau forum interaktif kader ini? Saya sangat recommended, karena apa? Karena untuk menghasilkan kader-kader yang pasif menjadi aktif, yang aktif menjadi pasif, yang aktif menjadi militan ya? Oh iya siap, nah itu tanggapan dari teman-teman PAC Selomerto, ternyata luar biasa sekali, terima kasih nih ya pada teman-teman PAC Selomerto sama ranting mana? Ranting Pak Gendangan, sama sini ranting mana? Kesenang Ranting Pak Gendangan juga, ranting kesenang ya? Ranting kerasa Ulung Sari juga, oh pokoknya seluruh ranting di Selomerto, terima kasih sekali atas bantuannya ini mensukseskan kegiatan PAC, kegiatan PAC, apa ini POIKA? Nah pokoknya itu, silahkan ngopi-ngopi lanjutkan lagi Ranting Pak Gendangan, sama sini Oke, sudah kita. Oke, sudah kita. Lagi,illah kita. Jangan lupa roh agak- gal醫. Keep your wheel. L button. Bukan semua? Bukan semua? Bukan Atau gimana? Posisikan kalian semua ini Pada kondisi yang dibesarkan Kalian ada gimana? Misalkan, misalkan yang kondisi itu Hasilnya dibesarkan? Tambah dengan orang lain Jangan tersedia Jangan tersedia Jangan tersedia Dari rasanya Pada kondisi yang berlaku Ya Pada kondisi yang berlaku Jangan tersedia Bersambungan Terima kasih telah menonton 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 apa disitu adalah bos karena melindungi yang di belakang ngomong-ngomong dikasih para kors-kors nya gamers kan adalah pemain apa ya sejual dari atas yang melaksanakan apa sih itu gamers penggerak oh apa gamers penggerak ya di belakangnya tank untuk dirindungi terus pena yang dibutuhkan semua pengusahaan pengusahaan juga oke lanjut kenapa guru di belakang pena karena guru identik dengan penulisan dan pengajar para pengetahuan oke itu guru penanya dicekli harusnya ya terus lanjut apa ini bisnismen sama pengusaha sama pengusaha terus punya sekolah punya bengkel punya alat tulis punya game online punya apa bengkel mekanik oh iya ini ini apa ini apa ini sebagai orang yang pesimis oh pesimis tetap ikut pengusaha kenapa sangat berpengaruh sangat berpengaruh dalam suatu keberhasilan karena suatu keberhasilan sudah melalui suatu kegagalan yang telah dilalui oh selalu pesimis ada baiknya karena mereka lebih banyak memikirkan hal-hal atau dampak atau akibat yang akan terjadi iya peran pesimis sangat diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan untuk pengambilan keputusan ya jadi orang yang pesimis itu harus jadi alat ukur timbakan karena mereka yang akan dijalankan oke lanjut mekanik ini sebagai karyawannya ini oh iya jadi karyawannya dibawanya dari bisnis oke guru juga termasuk ya karyawannya oke bentar lanjut ke disini tadi udah yang presiden dan sebagainya yang belum apa itu udah ya oh ini ini apa kenapa duduk di bawah kenapa kamu diri sendiri duduk di bawah yang saya mempelajari saya masih berada di tahap belajar dan berjuang bertakwa saya dari diri sendiri memperhatikan bagaimana keadaan di Indonesia dan mempelajari apa yang ada di Indonesia untuk bagaimana ketiba-tiba di sikap mati oke berarti ada di bawah ya yang matinya ada di bawah oke lanjut kesini bentar ini apa? Pancasila oh Pancasila oh Pancasila Pancasila kenapa gak ada disitu iya ternyata atau misah kenapa kenapa karena Pancasila menurut saya sejajat dengan eh sejajat dengan Pancasila sejajat dengan Pancasila sejajat dengan Pancasila sejajat dengan Pancasila dan Pancasila itu menjabarkan semuanya dari kelima aspek saya baru merangkumnya yaitu ketuanan Yama Esad dan kemerusan yang adil dan berada ketuanan Yama Esad pluralisme tolong toleransi antarumat beragama tidak ada diskrimasi diskriminasi kepada umat umat antaragama yang lain sama yang kemanusiaan 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 abis dalam sekolah aspek baik untuk pendidikan kesehatan dan pendidikan 20 pesan dan 30 pesan warga dunia guru kenapa lagi gak disini ada BPD untuk pendidikan juga berapa berapa kecari yang di dunia agar petani namun mereka tidak bisa mencoba penjualan dari peta beli-pelan itu oke kenapa ada di luar sini berarti karena untuk mengandung semuanya nah terus ini apa Bineka Tenggolika oh Bineka Tenggolika Sejajar dengan Pancasila empat pilar kebangsaan oke antar penjualan lain saya disini sebagai Bineka Tenggolika saya membuat bahwa setiap orang itu harus bisa menerima perbedaan dari orang lain antar itu dari ras agama suku bahasa dan sosial dan lainnya seperti halnya setiap hari itu kan kita sesungguh dengan orang lain setiap orang itu memiliki kepribadian dari sifat yang berbeda-beda antar ini juga ingat oke dalam perbedaan tersebut kita patut bangga dengan Indonesia karena Indonesia itu sangat kaya dengan perbedaan itu maka Indonesia menjadi negara yang bekerja dalam namanya walaupun berbeda tetap satu ya ini penjaga ritme harusnya ini di belakangnya Bineka Tenggolika ada apa ini aja dulu ini apa ini nih oh ini kemasisinya kan ya barusan apa petani kalau petani pesisinya kaya gini petani pesisinya kaya gimana santui oh kaya gitu santui kenapa petani pesisinya kaya gitu kenapa oh gak apa-apa alasannya alasannya oh petani berarti sekarang sedang ada di bawah terpuruk ya terpuruk dari petani maksudnya kaya hasil petanian di Indonesia kurang gitu oh iya iya terus ini sampingnya ada koki 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 oh mengolah hasil pertanian itu koki oh kamu yang merawat ya yang mengolah oke bentar ini kenapa cepat di atas itu capek enggak ini mau kesini loh ini kemana dulu ke traveler traveler kenapa kesitu tambah posisi ada di bawah di atas petani ya ini kan lihat pemandangan ini pohon oh ini pohon ya ini pohon terus lihat traveler lihat pemandangan lihat petanian oke lihat-lihat aja ya terus apa ini karyawan karyawan bekerjasama dengan arsitek arsitek dan oh jadi kamu arsitek karyawannya kamu apa tadi berencana konstruksi terus ini arsiteknya terus kamu ambil ini karing kerjasama iya tapi posisi kalian setara enggak enggak di bawah bawah gitu ya karyawan harusnya gitu kan enggak kalau enggak ada karyawan kan pengusaha juga mati enggak berarti eh disini lah oh iya kagak itu duka kalau enggak ada oke yang belum siapa yang belum ke sana oh ini ini pohon udah set kesini ini apa penjahit sama desainer penjahit sama desainer kerjasama kenapa ini dengan sehingga ini iya kawan iya sehingga enggak 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 ini dikatanya sama apa? sama ini? dua ini? iya oke thank you terus kesini ini siapa? ini apa sama apa? koruptor oke ini koruptor posisinya berdiri tegak terus gak ada kaitannya sama presiden gak bentak-bentak kesini gak apa-apain kok di belakang presiden koruptor itu mah berarti? di belakang presiden kenapa? karena koruptor itu bekerjanya di belakang diam-diam mencuri oh iya itu pantas diinjak-injak oh ini koruptornya yang diinjak-injak kenapa kamu yang bukan yang diinjak-injak iya ini juga koruptor ini lah oh koruptornya? iya dan seorang koruptor itu pantas untuk direpost oleh reporter oh ini reporter? oh ini reporter posisinya? ini harus direpost? iya biar masalah gak tau kejahatannya oke 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 posisinya ada di samping mana ini? sampingnya apa ini? ini reporter ini udah saya diploma? udah? udah belum? yang kesini yang belum ya? oke berarti ini posisinya dekat dengan koruptor itu dekat dengan dokter dokter sama bidan oh dokter sama bidan kerja sama kenapa? dan kenapa posisinya gak berdiri ataupun posisinya ada di kayak gitu? dokter yang santui oh dokter yang santui tapi tetep ada di bawah koruptor kenapa? ya ini jadi oh iya oke oke ini dokter sama bidan kondisi di Indonesia sekarang gimana? mengenai dokter sama terangkan virus corona terancang virus corona ya? bidan dokter harus gajah sama? ini posisinya berdekatan doang gak tangkulan atau gimana gak oh ya akhirnya bidang tangkul terus yang kesini yang belum tadi udah semua yang belum siapa udah semua oke tepuk tangan untuk kalian semua sebenarnya selamat menikmati 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 Oh ini jauh-jauh dari warga Sintang ke Selamor Toa Ini keren-keren sekali Dan ini Ketua Panitia Oh kalian suka Rekan selamat ini Ketua Panitia Nah ini ada yang keleparan ya Sampai malam lagi gini belum makan Nah kita makan sarung bareng Ini tuh teman-teman Calan adik aku Ini gimana kesannya menjadi Panitia lokal untuk acara Vika Apa sih emang apa ini Ini juga Panitia lokal ya Panitia dari PAC Selomor Toa Terima kasih banget ini sama PAC Selomor Toa Yang udah ngeladain menjadi panitia lokal disini Thank you, thank you banget Terima kasih, syukron-syukron Semoga barokah ya Seperti itulah kegiatan kita Sudah selesai ini sampai jam 3 malam Sampai jam 3 pagi ya Dan itu memang kita digunakan untuk diskusi semuanya Ini forum untuk melanjutkan kaderisasi formal Ya ini kaderisasi lakut atau latihan kader utama Ini kita inisiasi untuk persiapannya menggunakan Vika ini Nah kegiatannya seperti tadi gimana kesannya Beberapa ada yang mengatakan seperti itu ya Dan menurut kalian gimana nih acara Vika ini Ya mungkin ada masukan, ketik dan saran bisa kalian kirimkan di kolom komentar ya Terima kasih teman-teman rekan-rekan kita Selamat beraktifitas kembali Nah semoga ini menjadi inspirasi untuk PC-PC yang lain Dan ketama untuk PC No selanjutnya ya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar berjuang bertak Terima kasih 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 Terima kasih